Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya kaum pemula kaum receh yang rebhan cari cuan Balik lagi di channel gue Vicky Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang kaum pemula kaum receh yang rebhan cari cuan Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke mamang jadi kondisi market ya pada malam kali ini nih Wow udah hijau-hijau semua nih ya Ya walaupun rasanya masih rasa beris Dan pastinya gue pun disini masih sangkut ya Gue masih banyak sangkut nih walaupun sekarang hijau-hijau Tapi gak masalah ya karena gue itu untuk jangka panjang Jadi gue bakalan ngehold sampai memang benar-benar sesuai dengan harga yang sudah gue targetkan Nah jadi pada kesempatan malam kali ini ya gue bakalan ngebahas dari coin Shiba Inu Karena gue sudah lama banget ya tidak ngebahas coin Shiba Inu nih Sering sekali gue ngebahas baby doge price coin Luna ya sekarang itu yang sering gue bahas itu Luna Karena memang itu coin yang lagi viral ya sekarang lagi hype-hypnya gitu Tetapi hype-nya Luna ini sekarang lagi di ujung tanduk ya kira-kira kayak gitu lah Oke jadi ada informasi apa nih mengenai coin Shiba Inu Nah kita cek dulu dari segi chartnya ya sekarang seperti apa dia Oke ini penampakan dari chart Shiba Inu di time frame 15 menit ya Kita cek dari time frame 1 jamnya seperti ini ya mungkin buat yang serok di kepala satu-satu ya Ini udah bisa take profit ya kalau misalkan ada yang serok Cuman disini ya gue masih yakin aja gitu kepada Shiba Inu ya karena ya gue melihat dari Shiba Inu secara ya Dia itu token mem nomor dua ya setelah dogecoin jadi yang nomor pertama itu ada dogecoin yang kedua ini Shiba Inu Dan yang ketiga kira-kira siapa nih ya karena banyak banget ya token mem-token mem yang memang potensinya luar biasa nih Oke jadi sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa kita ngopi terlebih dahulu ya ketika otak perlu inspirasi Wih keren banget ya Nah dikutip oleh you today nih ada sebuah artikel nih mengenai coin Shiba Inu 376 miliar Shiba Inu dibeli oleh Paus saat Shiba kembali ke daftar 10 token paling banyak diperdagangkan nah jadi Shiba Inu sekarang sudah masuk ke daftar 10 token yang paling banyak diperdagangkan artinya daftar 10 koin yang paling laku di pasaran ya kira-kira kayak gitulah dan disini ya ini masih bertanya-tanya juga nih gua dengan Paus ini ya jadi gua sampai hapa banget nih sama Paus ini ya Token mem terbesar kedua Shiba Inu telah kembali ke daftar koin yang paling banyak diperdagangkan menurut tweet terbaru oleh platform pelacakan Crypto Wealth State Sementara itu investor besar lainnya di rantai Ethereum telah mengakui sisi hampir 380 miliar coin Shiba Inu Hai Nah jadi totalnya adalah hampir 380 miliar ya disini tuh kurang lebih 375,9 miliar koin Shiba Inu yang dikantongi Paus atau dibeli oleh Paus ya pemilik dompet Blue Whale 0073 telah membeli 375,9 miliar koin Shiba Inu membayar setara dengan 4,5 juta dolar untuk potongan memkripto itu sesuai dengan tweet terbaru yang diposting oleh Well State Nah jadi lagi-lagi Blue Whale 0073 yang menyerok besar-besaran koin Shiba Inu ya jadi gua sampai hapa nih sama Blue Whale 0073 ini ya yang satu lagi itu namanya kalau nggak masalah bomber ya Paus bomber Nah jadi ada dua Paus yang sering menyerok koin Shiba Inu secara besar-besaran ya dan dia pun tidak melihat market seperti apa gitu ya dan harganya berapa ini Paus terus-terusan menyerok koin Shiba Inu padahal market sekarang sedang tidak baik-baik saja ya Nah disini seperti dilansir oleh YouTube day sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei Paus yang sama memperoleh 455,9 miliar koin Shiba Inu dan kemudian menjualnya saat harganya naik Nah jadi dia sebelum membeli 380 miliar dia pun sudah membeli 455,9 miliar koin Shiba Inu dan dia menjualnya ketika harga Shiba Inu ini naik ya ini belum lama nih tanggal 13 Mei ya demikian juga Blue Whale 0073 telah menyingkirkan Shiba Inu yang diperolehnya hari ini sisa-sisa simpanan Shiba Inu ini ya bersama dengan token kecil lainnya sekarang merupakan 0,9% dari portopolionya disitu ada beberapa koin ya termasuk stablecoin nih ada USDC ada Polygon Matic dan link masih menjadi mayoritas kekayaan crypto Paus pada awal Mei Paus ini juga membeli 77,8 miliar koin Shiba Inu Nah seperti yang gue bilang di awal bahwasannya Paus Blue Whale 0073 ini dia sering membeli koin Shiba Inu nih ada kayaknya kadang dengan exchange Robin Hood itu masih menjadi sebuah misteri dan masih jadi pertanyaan ya oleh semua investor dan orang-orang pemain crypto Shiba Inu kembali diantara 10 koin yang paling banyak diperdagangkan ya menurut layanan pelacakan crypto yang disebutkan di atas Shiba Inu kembali ke daftar 10 aset teratas dengan volume perdagangan tertinggi diantara 500 Paus terbesar di rantai Ethereum selama 24 jam terakhir Nah di sini ya website aja mengungkapkannya atau memposting mencuit lah kira-kira seperti itu ya jadi bahwa Shiba Inu ini adalah salah satu makanan Paus ya bisa dibilang kayak gitulah dia sering sekali nih diburu oleh para Paus Paus dan itu bukan jumlah yang sedikit ya sekali Paus menyerok itu jumlah koinnya miliaran bahkan ratusan miliar namun sekarang seperti yang ditunjukkan oleh halaman utama situs web platform Shiba telah dikeluarkan dari daftar 10 teratas ini nah lagi-lagi nih ha Shiba ternyata dikeluarkan ya ada apa nih ya sip terdaftar oleh bursa terkemuka di Timur Tengah ya jadi pada tanggal 13 Mei Shiba Inu telah listing di Ryan exchange ya yaitu exchange yang berada di Timur Tengah ya Pak pemperdagangan utama di Timur Tengah di Timur Tengah yang bermarkas di Bahrain menyebarkan berita bahwa mereka telah menambahkan dukungan untuk Shiba Inu setelah kira-kira 2 bulan harga token melonjak 25% pada berita itu nah dan ini udah gua bahas juga ya mengenai Shiba Inu listing di exchange Ryan yaitu exchange yang berada di negara Bahrain dan dia langsung melonjak katanya 25% ya pada saat berita itu muncul pada bulan Maret akun Twitter menanyakan apakah perusahaan harus mencantumkan Shiba Inu dalam jajak pendapat publik masyarakat memilihnya namun daftar paling signifikan dari memkripto terbesar kedua tahun ini adalah menambahkan Shiba Inu oleh aplikasi Robin Hood populer yang memperdagangkan saham tradisional dan kripto Dogecoin token meme asli telah didaftarkan oleh Robin Hood sebelum Shiba Inu pada saat penulisan Shiba Inu berpindah tangan dengan harga 0,40 di belakang 01259 ya jadi disini sebelum Shiba Inu listing di Robin Hood yaitu Dogecoin yang terlebih dahulu di listing di Robin Hood dan gua nggak tahu ya apakah Dogecoin sudah di listing oleh Ryan atau belum ya tetapi kemarin itu yang didaftarkan hanya tiga koin ya yang di listing di exchange Ryan itu yang bersamaan pelistingannya dengan koin Shiba Inu tetapi disitu diantaranya hanya Shiba Inu dengan dua koin lainnya itu gua lupa ya dan Doge dan Dogecoin itu belum di listing belum ada informasinya ya Hai nah jadi setelah informasi seperti ini ya tadi gua baru ngecek nih dari daftar koin market cap koin teratas 15 itu ya di situ pastinya ada Shiba Inu nah sekarang gua sudah masuk di koin market cap setelah membaca artikel tadi yang dikutip oleh YouTube bahwasannya Shiba Inu masuk daftar 10 koin teratas yang diperdagangkan ya tidak kira kayak gitulah dan disini ketika gua melihat Shiba Inu disini naik jabatannya dia sekarang berada di urutan 14 secara data di koin market cap dia telah menggeser tronya tron di posisi 15 ada Shiba Inu ke-14 ada web Bitcoin ya di-14 ada apa juga di-12 polkadot 11.coin di peringkat 10 dan beberapa aku lainnya ya termasuk stablecoin dan disini pastinya yang pertama adalah Bitcoin yang kedua ethereum wii mantepnya si Shiba Inu nih sekarang udah ngegeser tron ya sekarang naik jabatan satu level nih yang tadinya OB sekarang menjadi customer service nih kayaknya ya Shiba Inu disini nah jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan mamang-mamangku nih ya dengan informasi Shiba Inu Oke memang jadi ini aja informasi seputaran koin Shiba Inu ya dan disini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do your own research ya jadi disini gua tidak ada suatu ajakan kepada mamang-mamangku untuk membeli ataupun mengholder menyerok apapun itu ya gua tidak ada unsur ajakan intinya apapun resikonya kalian tanggung sendiri Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video selanjutnya salam cuan salam profit bye bye